Terima kasih. Sebenarnya ada tidak aturan hukum yang dilanggar oleh Mbah Hesti dalam hal ini? Ya sementara mungkin perlu atau dikaji, dianalisa dulu. Namun sementara belum ada. Yang kita lihat di sini mungkin lebih kepada kultur budaya. Warga Tanjolaya yang mungkin menganut agama Islam. Jadi kepada kultur budaya di sini. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Pak Beben, apakah ada perlindungan untuk Mbah Hesti? Ya kita vaksinnya akan melindungi semua warga negara. Baik itu yang tidak setuju dengan adanya penampungan anjing maupun dengan Mbah Hesti sendiri. Yang mempunyai tempat penampungan tersebut. Jadi harus kita amankan. Jangan sampai ada terjadinya mungkin anarkis, perbuatan anarkis hingga melanggar hukum. Jadi kita akan bimbau kepada semua warga khususnya yang ada di Desa Kutumulia. Agar semuanya menahan diri. Untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Demikian Pak. Baik, mediasi sudah dilakukan. Namun masih ada saja hal yang belum diselesaikan. Pak Sambas, poin-poin apa yang menjadi keberatan? Yang menjadi poin keberatan kami, saya sebagai pendamping daripada masyarakat di wilayah Mbah Hesti sendiri juga secara komisili itu bukan berdomisili di Kabupaten Bogor. Tidak berdomisili di Kabupaten Bogor. Namun berdomisili di wilayah Provinsi Banten, yakni Pamulang. Nah, lalu masyarakat yang merasa asli, yang merasa orang sana, betul saat saat tadi yang diketahkan Pak Kapolsek, dengan suara bisi, karena gini, pada saat selesai melakukan mediasi, kami langsung turun ke lapangan. Karena di sana, masyarakat sudah ratusan warga masyarakat. Dan itu kita halau. Dan itu kita berikan informasi bahwa ini belum selesai. Dan harapan saya juga tidak melakukan hal-hal yang anarkis. Dan mohon maaf, saya langsung melihat ke pagar. Ya, langsung melihat ke pagar. Suara konggungan anjing itu bukan ratusan meter. Bahkan, ini hitungan 2-3 meter. Ya, seperti itu. Baik, dengan hasil mediasi kemarin, Mbak Hesti harus melepaskan 40 anjing. Ini sudah disepakati oleh LSM Anda, Pak Sambas? Buat kami, buat kami apapun alasannya, semua yang ada, yang ada di sana, yang sekarang berjumlah sekitar 70, keinginan daripada warga, sudah tidak ada lagi anjing yang, apa ya, di karantina, yang ditampung, dan lain, dan lain, dan lain. Karena kenapa? Ada kekhawatiran warga juga di sana. Iya, tapi kan tidak ada aturan yang dilanggar, Pak. Oke, baik. Ketika tidak ada aturan yang dilanggar, nah, saya juga sudah melakukan diskusi dengan pengawasan pembangunan. Dia tidak memiliki izin untuk pengawasan pembangunan. Baik, silakan Mbak Hesti, ada tanggapan? Iya, gini, dari awal sebelumnya dibangun pun, sebelum bangun, sebenarnya pembangunan ini, greenhouse ini, bentuknya tidak seperti ini. Sebelum corona itu, kita sudah ngegambar-gambar dari seorang arsitek, saya tidak bisa sebutkan, itu sudah pik, kita akhirnya tau-tau corona. Gagallah pembangunan itu. Dan mereka pun tidak mau, kalau tidak ada IMB, bangun. Nah, cuma karena kontrakan rumah di RT01, rumah kontrakan untuk guguk-guguk saya itu, sudah habis, sudah dibeli orang, mau tidak mau, memang saya akhirnya pindahkan dengan apa adanya pembangunan seperti ini. Kalau dibilang, saya sih berharap tidak menjual nama warga ya, karena Alhamdulillah ketika kejadian kemarin itu, justru warga marah saya diperlakukan demikian. Dan satu hal lagi, abis forum itu selesai, kenapa dari pihak mereka baru meminta tanda tangan penolakan? Seharusnya, sebelum forum itu terjadi, mereka minta tanda tangan. Jangan warga tidak dari lingkungan sini. Ini semua RW dimintain tanda tangan warganya. Kan aneh, yang merasa tanda gangguin di luar-luar sana kan gak ngaru, maksud saya. Nggak ada urusannya yang di luar sana, walaupun sama kecamatan. Tapi kalau udah beda RW, itu udah beda urusan. Nah, ini kontradiktif. Betul seperti itu Pak Sambas? Jadi, seperti mencari dukungan untuk memang mengusir saya, tidak bisa. Bu SD yang berhormat, mohon maaf. Statement Anda sangat keliru. Kenapa saya mau mendampingi hal itu? Karena sudah ada tanda tangan dari warga yang lokal. Ini belum menyeberang kemana-mana. Anda jangan memperbalikan fakta. Oh, enggak, maaf. Hari ini tidak ada yang namanya tanda tangan di luar-luar yang tersebut. Mohon maaf. Anda jangan diawaiskan memperbalikan fakta. Data-data yang ada di saya, semua menolak. Di wilayah ada hampir tiga RP, itu sudah menolak. Oh, maaf. Dan di luar-luar itu sudah dibuka. Salah hanya satu RP saja yang tidak mengerti sebetulnya, kalau misalnya. Nanti betul Anda meminta tanda tangan kepada warga di sekitar rumah dari Mbak Hesti ya? Bukan di RW lain ya, Pak Sambas? Saya tidak meminta tanda tangan itu. Yang meminta tanda tangan itu bukan Pak Sambas ini. Tapi dari pihak yang provokator ini yang meminta bantuan Pak Sambas ini. Jadi gini, sebenarnya sih saya enggak ada nyuruh-nyuruh siapapun untuk cari tanda. Tidak, demi Allah. Biarkan waktu Tuhan nanti yang akan menunjukkan mana yang zolim dan mana yang terzolim. Cuma dari sini, karena saya memang tinggal di Pemulang, dalam arti bukannya ini kampung halaman ibu saya. Memang kita perencanaan sebenarnya mau pindah. Halo? Silahkan dilanjutkan Pak Hesti. Sebenarnya kenapa saya bangun ini, ini buat rumah kami, rumah saya, rumah pribadi. Nah, saya pernah nolong. Kenapa saya tidak mau disebut shelter atau tempat penampungan? Karena saya tidak selalu yang nolong atau memutin. Tidak, tidak demikian. Saya ada batasannya. Nah, kalau misalkan memang sudah cukup, saya tidak bisa lagi menampung, ya sudah. Tidak yang selalu harus nolong, gitu. Enggak, enggak juga. Makanya saya tidak mau disebut shelter atau tempat penampungan. Karena di mana? Baik, Pak Sambas, ternyata ibu dari Mbak Hesti tinggal di tempat tersebut. Iya, asli-asli orang kamu sini, nenek kakek saya asli orang kamu sini. Baik, bagaimana Pak Sambas? Iya, begini ya. Tadi sudah, jadi mohon maaf Bu Hesti yang terhormat, jangan suka juga Anda memutar balikan kata. Sekarang Anda juga melakui ya, bahwa Anda bukan orang situ. Bukan, enggak, maaf, 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 Anda tidak berdomisi di situ. Namun lebih kepada di Tangerang. Dan tolong juga, di garis besar, yang namanya Provokator, ini Ketua RW loh. Ketua RW yang merespon apa yang menggunakan ruangan dari warga. Dan ini harus diapam mutir. Ketika ini harus diapam mutir, kamilah yang melakukan kajian dan analisa terkait adanya Anda. Anda melakukan penampungan dan lain-lain. Karena misalnya juga, saya perhatikan di Instagram Anda, Anda juga melakukan denasi. Baik, Bapak Siti, apakah sebelumnya ada teguran dari Ketua RT Anda, Bapak Siti? Tidak, jadi gini Mbak, dia waktu itu saya, adik kipar saya, ini ada surat ginian, tanda tangan dari RW. Nah, saya langsung samperin soan ke RW, Pak RW, Pak, ini kenapa, ada apa, gitu. Kok saya dibilang peternakan, ini tulisan peternakan ini bisa jadi masalah, bisa saya bawa ke polisi, gitu kan. Karena tempat saya bukan peternakan, saya bilang gitu. RWnya sendiri bilang, oh saya tidak tahu ini, saya tidak ikut-ikut, jangan bawa-bawa saya. Awalnya itu. Dalam surat yang ditanda tangan ini ditulisnya peternakan, Mbak Siti? Iya, awalnya seharusnya Bapak dapat beginian, Bapak soan dulu ke tempat saya buktikan, omongan, tanya dulu yang ada di situ, apakah ini tempat peternakan, jangan langsung tanda tangan aja, gitu. Seharusnya kan begitu. Atau panggil saya, Hesti dipanggil Pak RW. Atau mungkin, ayo kita omongin RT, RW, warga, yang mewakili warga, atau Pak Luranya. Baik, RT dan Pak RW itu sudah Anda jelaskan, Mbak Hesti, dan seperti apa responnya? Siapanya? Respon dari Pak RT dan RW yang sudah Anda jelaskan, kalau bukan peternakan. Kalau Pak RT tidak ada masalah, RT 03 pun pertama tidak ada masalah, entah kenapa tiba-tiba dia berubah, entah kalau kita lihat seperti ada tekanan, saya tidak mau syujun ya, itu udahlah gitu kan. Tapi RT, saya RT 02, dari RT ke saya yang 02 ini tidak ada masalah. Dan berdirinya ini pun, dari awal sudah saya utarakan dengan Bapak Camat yang sekarang sudah dipindahkan, terus pihak Bapak Luranya saya sudah utarakan, terus dengan Bapak Camat yang sekarang pun sudah saya bertemu. Saat ini dibangun tuh memang tidak ada RT-nya, tidak ada RW-nya. Baik, baik. Saya ke Pak Sambas, Pak Sambas, kalau domisili sudah gugur alasan itu, dan juga suara dari masyarakat ternyata bisa memang diambil jalan tengahnya. Kalau tadi Anda membawa-bawa MUI, maksud Anda seperti apa Pak Sambas? Gini, kultur budaya kita lebih dominan di wilayah ketengah tanpa wilayah itu, lebih dominan orang-orang yang beragama Islam, termasuk saya salah satunya. Lalu menjelang ini, apalagi menjelang akan bulan suci Ramadan. Hal yang juga saya memodir, apa yang menjadi keinginan warga, agar juga nanti pada saat bulan suci Ramadan mereka mengapakan ibadah yang sangat musuh. Tidak ada suara ganggungan. Tolong-tolong juga dicamkan, ini bukan suara kucing ya, suara ganggungan anjing itu juga luar biasa, bisa ratusan meter. Bukan hanya bisa didengar oleh satu RC, mungkin bisa juga di wilayah yang lain juga bisa akan sangat amat perdengar. Nah ini, yang menjadi alasan warga, sangat mengganggu keusuhan ketika mereka melakukan ibadah. Mbak Hesih, saya perlu tanyakan Mbak Hesih. Iya, boleh. Mbak, maaf. Ketua KBM-nya sendiri, Bapak Haji Uca, mengatakan bahwa ketika mereka melakukan ibadah itu, tidak terdengar suara anjing. Karena gini, mereka menggonggung ketika saya datang aja, Mbak, atau ketika sedang makan. Karena saya, makanya kalau saya ke sini, ke Bogor ini, kegiatan saya itu sebenarnya utamanya bukan ini. Saya selalu datang ke Bogor, itu datangnya ke rumah orang tua saya. Udah kirimin makanan, karyawan ngambil makanan anjing di rumah orang tua saya, yaudah saya istirahat. Dan utamanya adalah usaha rumahan sayang, di mana dari penghasilan itulah saya menghidupi anjing-anjing yang saya rawat ini, dan bisa membantu penduduk setempat gitu. Buka lapangan kerja, justru itu kegiatan yang paling utama buat saya. Baik, baik. Saya kembali ke Pak Beben. Pak Beben, ternyata ini ada dua keterangan yang berbeda, Pak, antara LSM dan juga BST, di mana ada miskomunikasi di bawah. Apakah kepolisian yang sudah mengetahui hal ini, Pak, dan bagaimana cara memediasi dua belah pihak ini, Pak? Ya, tentunya kalau ingin mencapai sebuah kesepakatan, harus sama-sama menyadari dari kedua belah pihak untuk punya tujuan yang sama juga, ingin mencari solusi. Tapi kalau kedua belah pihak ini tidak ingin mencari solusi, ya memang agak sulit gitu. Oleh negara ini itu, saran saya juga kepada kedua belah pihak, mari kita sama-sama untuk bermusawarah agar mencapai sebuah solusi. Sehingga situasi keamanan khususnya di wilayah desa Gunung Mulia ini tetap tentram dan damai demikian. Akan ada upaya mediasi lanjutan, Pak Beben? Ya, kalau diperlukan, kemungkinan harus ada mediasi lanjutan. Demikian. Boleh, Bu HST, kalau mau berbicara dengan Pak Beben? Iya, sebenarnya sih saya maunya dari awal itu, mediasi itu harusnya kan ada tarafannya ya. Kita mediasi itu RT, inian warga, jangan dulu langsung kemana-mana. Itu kalau saya dapat undangan saat forum itu ada 8 orang. Itu saya kalau tidak bertanya dengan salah satu aktivis hewan, itu saya tidak tahu apa-apa loh kalau sebanyak itu saya. Benar deh, saya dengan percaya diri oke saya besok datang gitu. Karena saya pikir ya cuma 8 undangannya, yaudah nggak masalah. Nggak tahunya Pak saya datang ke selamatan, astagfirullahaladzim. Untungnya, aktivis tersebut, Mbak HST kamu harus didampingi lawyer, ini nggak bisa kamu sendiri gitu. Saya bilang lawyer ya, aduh gimana ini waktunya udah mepet. Ya Allah itu emang baik ya, dengan tingkat gitu tiba-tiba banyak lawyer yang datang ingin membantu saya gitu. Alhamdulillah gitu. Baik Pak Beben, jika lo masalah ini tidak menemukan titik tenangnya, apakah mungkin bisa dinaikkan menjadi ranah hukum Pak Beben? Ya mungkin harus dilihat dulu, mungkin dikaji, dianalisa. Dari mana sisi apakah ada pelanggaran hukum atau tidak. Jadi untuk sementara, kita belum bisa memastikan apakah ada pelanggaran hukum atau tidak. Demikian Pak. Baik, tentunya kita harapkan tahap mediasi selanjutnya ini benar-benar melibatkan pihak-pihak yang terlibat. Dan kita harapkan tentunya ada solusi yang jelas bagi kedua belah pihak. Terima kasih banyak Pak Beben, Mbak Hestid, dan juga Pak Samba sudah berbincang bersama kami di Ainu Sore. Rumah Bupati Bandung Barat di geladah KPK. Selekapnya kami hadirkan usai cedah berikut. Terima kasih telah menonton!